Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Sahabat keluarga muslim kembali lagi di program Halo Ustadz Ada pertanyaan, insyaallah ada jawabannya Bersama saya Rucyardi yang insyaallah akan menemani antum semuanya di 30 menit ke depan Yang nantinya kita akan bersama-sama membahas 3 pertanyaan yang sudah kami siapkan Dengan narasumber yang insyaallah sudah sangat wakih dalam keilumuannya Nah sebelum saya mulai, saya ingin membacakan Maksudnya saya ingin menanyakan terlebih dahulu apa kabarnya hari ini sahabat keluarga muslim Semoga senantai hasil dalam keadaan sehat walafiat ya Dan teman-teman yang sedang berjuang mencari nafkah Tetap semangat di tengah-tengah cuaca yang tidak menentu ya Hujan, kadang panas, kadang hujan Jangan lupa tetap sediakan mantel ya Agar tetap bisa beraktifitas Namun jangan terlalu pacu atau terlalu ngebut-ngebut Karena jalanan sangat licin Jadi tetap hati-hati dan safety riding ya Tetap hati-hati dalam berkendara Ya, sebelum saya bacakan pertanyaan yang pertama Saya ingin mengajak terlebih dahulu untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut penanggama Silahkan tanyakan langsung Ya langsung aja di segmen yang pertama ini kita coba hubungi Ustadz Muslim Halo Ustadz, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, sering Anda meletakkan barang-barang Anda di tes kecil Tepat di bawah tempat Anda sujud ketika sholat Nah, ada satu kejadian Seseorang mencoba mengambil tas Anda Ustadz Apakah harus membatalkan sholat untuk mengejar si pelaku Atau tetap melanjutkan sholat Mohon pencerahan dan nasihatnya Ustadz Dalam Islam ada beberapa hal yang dipandang penting Menurut yang Islam katakan dalam hadis Rasulullah S.A.W Salah satunya adalah dikatakan pentingnya Yang harus diperhatikan seorang Muslim adalah harta Makanya banyak dalil menyatakan ketika seseorang meninggal Membelah hartanya ketika ingin diambil orang Maka dikatakan tidak ada keraguan bahwasannya dia akan mati syahid Begitu juga dengan barang yang berharga Ketika kita menjalankan ibadah kepada Allah S.W.T. Ketika kita letakkan di depan kita Apakah boleh? Maka secara hukum boleh Tapi tidak pada barang-barang yang tidak berharga Karena apa? Karena dikhawatirkan adalah mengganggu sholat kita Nah, ketika tas yang berisikan barang-barang pribadi kita Ketika kita di tempat umum kita letakkan di depan Ternyata ada yang mengambil Ada yang mencurinya Apakah kemudian kita membatalkan sholat dan mengejar dia Ataukah mengejar dia atau memegang tas kita dan sebagainya Maka disini harus dilihat Berdasarkan hadis Rasulullah S.W.T. Dikatakan bagaimana Rasulullah ketika sedang sholat sunnah di kamarnya Tiba-tiba Aisyah datang mengetuk pintu dan ingin masuk ke rumah Maka seketika itu dikatakan Rasulullah S.W.T. berjalan Membukakan pintu dan masuklah Aisyah R.A ke rumahnya Apakah Rasulullah pada saat itu membatalkan sholatnya? Maka dikatakan tidak Apakah Rasulullah menjawab salamnya dan berbicara kepada Aisyah Dikatakan tidak Maka si yoginya bagi kita Menunjukkan apabila ada kebutuhan yang mendesak Tas kita diambil Kalau kita bisa memegangnya Ketika ada orang yang mengambil tanpa membatalkan Maka lakukanlah Tapi apabila dia lari Kemudian kita harus mengejar Maka lebih utama untuk dibatalkan dan menyelesaikan Orang yang mencuri barang ini tersebut Allah Ta'ala Masya Ya syukur dan jazakallah khairan Ustaz Muslim atas penjelasan Penjelasan dan jawaban yang Masya Allah Nah teman-teman tadi yang disampaikan Ustaz Muslim ini Saya baru tahu ya ternyata Ada di saat Apa namanya istri Rasulullah pulang Namun Rasulullah dalam keadaan sholat Rasulullah tetap sholat namun sambil membuka pintunya Dan Rasulullah tetap tidak meninggalkan sholatnya Nah ini Dikiaskan sama seperti Kejadian hal ini ya teman-teman ya Jadi kita dalam keadaan mendesak Atau kebutuhan mendesak Yang memang Masih bisa kita tetap melanjutkan sholat Itu tafadul boleh Untuk tetap melanjutkan sholat Sembari melakukan Kegiatan yang mendesak tersebut Nah yang betul-betul mendesak nih teman-teman Namun dalam hal Tadi pertanyaannya terkait tentang Ada yang mencoba mengambil tas kita Nah ini lebih diputamakan Untuk dibatalkan sholat nih teman-teman Dan apabila kita sanggup atau mampu Untuk mengejar pelaku Maka kita kejar pelaku tersebut Nah ini lebih utama Daripada kita melanjutkan sholat Nah seperti itu teman-teman Semoga tercerahkan ya Buat sahabat yang bertanya Nanti akan kita lanjutkan di segmen yang kedua Jangan kemana-mana tetap di program Halo Ustaz Ustaz Apakah hewan dari sembelihan non-muslim Boleh untuk dikonsumsi? Mohon pencerahannya Ustaz Sahabat keluarga muslim Kembali lagi kita di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insya Allah ada jawabannya Tadi kita sudah mendengarkan jawaban dari Ustaz muslim Terkait tentang barang-barang kita Yang diambil seseorang Katakanlah diambil pencuri Namun kita dalam keadaan sholat Nah itu seperti apa? Apakah kita batalkan sholat kita atau tidak? Tadi sudah disampaikan dan dijawab oleh Ustaz muslim ya Masya Allah Nah buat teman-teman yang ketinggalan Jangan khawatir nanti bisa saksikan di channel youtube Salam Televisi Nah di segmen yang kedua ini Nanti akan kita membahas tentang hewan sembelihan teman-teman Namun sebelum saya bacakan pertanyaan detailnya Pertanyaan rincinya Saya ingin mengajak terlebih dahulu untuk terus berdonasi Untuk ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengedara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustaz Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Apabila antum semuanya miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban dari sudut penang agama Silahkan tanyakan langsung Ya langsung aja di segmen yang kedua ini Kita coba hubungi Ustaz Rosye Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Apakah hewan dari sembelihan non-muslim Boleh untuk dikonsumsi? Mohon pencerahannya Ustaz Pertama Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama kita sampaikan bahwa Kata non-muslim ini perlu kita pertegas Kata non-muslim perlu kita pertegas dalam pertanyaan ini Bahwa yang dimaksud non-muslim itu adalah Karena terkait dengan sembelihan Ini adalah ahlul kitab Yahudi dan nasara saja Bukan semua orang kafir Karena kalau semua orang kafir ini gak boleh gitu Yang hanya boleh kita makan sembelian mereka Dan ini firman Allah SWT terdapat dalam surah Al-Ma'idah ayat yang kelima. Allah SWT mengatakan. Pada hari ini dihalalkan bagi kalian. Pada hari ini dihalalkan bagi kalian yang baik-baik. Dan makanan. Makanan maksudnya makanan ini adalah sembelihan. Ahlul kitab orang-orang yang berikan. Yaitu orang utul kitab yang berikan kitab Yahudi dan Nasara. Hilul lakum itu halal bagi kalian. Dan sembelihan kalian juga halal bagi mereka. Nah intinya bahwa non-muslim yang dimaksud disini adalah ahlul kitab. Jangan semuanya. Bukan kufar-kufar yang lain. Tapi hanya untuk Yahudi dan Nasara. Ini kata Allah SWT juga boleh. Dan ini merupakan ruksoh. Keringanan. Kita masih dibolehkan memakan sembelihan ahlul kitab Yahudi dan Nasara. Dengan dalil ini tadi. Nah tapi para ulama memberikan catatan bahwa. Pertama. Sembelihan orang Yahudi dan Nasara. Itu boleh kita makan dengan catatannya tiga minimal. Pertama bahwa. Kita harus pastikan bahwa mereka menyembelih memang. Dengan cara-cara. Apa nama ini dengan cara-cara menyembelih. Sebagaimana disebelih seorang muslim. Pertama saya katakan syaratnya. Kita harus pastikan bahwa mereka memang menyembelih hewan tadi itu. Hewan itu tadi. Memang dengan cara-cara Islam. Jadi bukan dijepitkan di belakang pintu ya. Di belakang pintu. Bukan dicekik. Bukan dipukul. Enggak. Memang disembelih dengan cara syar'i. Itu satu. Jadi itu syaratnya. Memang mereka menyembelih sebagaimana seorang muslim menyembelih hewan. Hewan apa namanya. Hewan ya. Begitu. Jadi bukan dengan cara-cara yang mereka buat. Itu tadi. Jepit. Dibukul dan sebagainya. Ya bukan. Dengan disembelih. Itu satu. Yang kedua. Kita harus pastikan bahwa mereka tidak menyebutkan nama lain kecuali nama Allah. Jadi ketika mereka menyebutkan memang mereka masih menyebut nama Allah. Bismillah. Begitu. Dan ini di ajaran mereka itu ada. Begitu kan. Yang ketiga. Yang harus dipastikan syaratnya. Bahwa mereka tidak mempersembahkannya kepada selain Allah. Walaupun mereka menyebut nama Allah. Tapi mereka persembahkan kepada selain Allah. Ini gak boleh. Begitu. Jadi saya pastikan bahwa. Yang dimaksud ahlul kitab disini. Orang kupat ahlul kitab Yahudi dan Nasar. Catatannya dari tiga itu. Bahwa mereka menyebutkan dengan cara yang syari. Bahwa mereka tidak menyebut selain nama Allah. Yang ketiga. Mereka tidak mempersembahkannya kepada Tuhan-Tuhan mereka. Mereka betul-betul menyebutkan saja. Bagaimana mestinya demikian. Wallahu ta'ala. Iya. Syekron jazak Allah. Khairan Ustadz Roshid atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah. Nah ternyata teman-teman. Kita ini boleh mengkonsumsi hewan sembelian dari nama muslim. Namun tetap ada catatan. Ada catatan yang disampaikan oleh Ustadz Roshid tadi. Non muslim yang dimaksud adalah non muslim yang ahlul kitab. Ya. Itu. Yaitu Yahudi dan Nasara. Nasrani. Namun dengan catatan lagi. Dibolehkannya tadi ya. Yang pertama. Menyembeli dengan cara. Yang syari. Dengan cara umat muslim sebagaimana umat muslim menyembeli. Hewan sembelian. Yaitu dipotong dari lehernya. Ya. Dipotong dari lehernya. Bukan seperti yang disampaikan oleh Ustadz Roshid. Bukan dijedutkan kepalanya. Diantokkan atau dipukul kepalanya. Atau dibakar hidup-hidup. Bukan seperti itu ya teman-teman. Tetap dengan cara yang syari. Sebagaimana umat muslim menyembeli. Hewan sembelian. Itu yang pertama catatan. Yang kedua. Tadi catatannya adalah. Menyebut nama Allah. Jadi sekedar bismillah aja. Itu diperbolehkan. Walaupun masih non muslim yang menyembelian. Nah catatan yang ketiga. Ini yang juga gak kalah penting ya teman-teman. Bahwa hewan sembelian itu tidak dipersembahkan. Untuk selain Allah. Ya. Maksudnya ini apakah untuk sesajen misalnya. Untuk kesembahan mereka. Untuk ritual mereka. Atau apalah. Intinya bukan untuk selain Allah. Ya. Intinya ini untuk ibadah mereka. Atau untuk sesembahan sesajen dan sejenisnya. Ini tidak diperbolehkan. Nah itu tiga catatan itu tadi teman-teman. Yang harus kita perhatikan. Ketika kita ingin. Ketika kita hendak mengkonsumsi. Hewan sembelian dari. Non muslim. Seperti itu ya. Semoga tercerahkan. Sahabat yang bertanya. Nanti akan kita lanjutkan di segmen yang ketiga. Jangan kemana-mana tetap di program Halo Ustaz. Ustaz. Sampai usia berapa. Seorang ayah. Harus menafkahi anak-anaknya. Mohon pencerahannya Ustaz. Sahabat keluarga muslim. Kembali lagi kita di program Halo Ustaz. Ada pertanyaan. Insya Allah ada jawabannya. Alhamdulillah tadi kita sudah membahas dua pertanyaan ya teman-teman. Bersama dengan Ustaz Muslim dan Ustaz Rashid. Terkait dengan barang yang dicuri ketika kita sholat. Kemudian yang kedua tadi tentang hewan sembelian yang disembeli oleh umat atau non muslim ya. Oleh non muslim. Nah itu bagaimana. Buat teman-teman yang ketinggalan jangan khawatir. Disa saksikan terus di channel Youtube Salam Televisi untuk jawabannya. Nah di segmen yang ketiga ini. Kita akan membahas tentang nafkah teman-teman ya. Nah sebelum saya bacakan detailnya, saya ingin mengajak terlebih dahulu untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli. Agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan dan tidak lupa. Saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustaz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046. Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut penanggama silahkan tanyakan langsung. Ya kita coba hubungi Ustaz Zulham ya untuk segmen yang ketiga. Halo Ustaz, Assalamualaikum. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sampai usia berapa seorang ayah harus menafkahi anak-anaknya? Mohon pencerahannya Ustaz. Ma'asyur al-muslimin wa'al-muslimat pemirsa yang berbahagia. Rahimani wa rahmatullahi wabarakatuh. Nafkah ya atas seorang ayah itu merupakan wajib. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dalam Al-Quran, Ya agar seorang suami menafkahi istrinya, serta menafkahi anak-anaknya. Liyum fi kudhu sa'ati min sa'ati. Hendaklah orang memiliki kemampuan, kelapangan untuk merinfak menafkahi yang wajib dia untuk menafkahi. Berarti yang memberi nafkah itu merupakan kewajiban atas seorang suami atau seorang ayah kepada anak-anaknya. Bahkan Nabi yang menyebutkan orang yang tak mau menafkahi keluarganya yang dia tanggung, maka hukumnya berdosa. Kafa bin mar'i isman an yudhoyi aman ya'ul. An yudhoyi aman ya'ul. Tukuplah seseorang itu dikatakan dia berdosa, kalau dia menyanyiakan yang wajib dia tanggungi. Ya, maka seorang ayah wajib menafkahi anak-anaknya. Nah sampai usia berapa seorang ayah yang menafkahi anak-anaknya? Kalau anak-anaknya laki-laki, ya bahkan para ulama menyebutkan, ya sampai anak tersebut sudah mampu untuk bekerja sendiri. Ataupun kalau seandainya sampai balil. Tetapi ketika dia balil, dia dibiasakan untuk mencari nafkah dan untuk mandiri. Ini kalau laki-laki. Nah ada pun perempuan, dalam Islam begitu agungnya aturan dalam Islam. Tariah dalam Islam. Ada pun perempuan, ketika dia bersama orang tuanya belum menikah, maka si ayah tetap menafkahi dia. Sampai dia menikah. Ketika dia menikah, maka suaminya lah menafkahi dia. Kalau seandainya dia cerai, atau suaminya meninggal dunia, dia balik kebalik kepada ayahnya, dan ayahnya wajib memberi nafkah kepada wanita. Inilah diantara, kenapa wanita ini kan dia dinafkahi. Oleh sebab itu, orang tua harus memahami bahwa anak perempuannya khususnya itu, dia lah yang menafkahinya. Maka dalam Islam itu, ada keutamaan yang sangat besar. Nabi SAW menyebutkan, seorang yang makna hadisnya ialah, seorang yang memiliki dua anak perempuan, kemudian dia sabar mendidiknya, memberi nafkah, mendidik dan pendidikan agama, maka dua anak perempuan tersebut akan memberikan syafaat kepada orang tuanya, bermanfaat bagi orang tuanya. Ini keutamaan memiliki anak perempuan. Maka oleh sebab itu, orang tua harus sabar, dan tetap menafkahi anak perempuan mereka, berapa putusnya mereka, selama anak perempuan tersebut, masih di bawah tanggungannya. Nah, ada pun laki-laki, ya para ulama menyebutkan, kalau seandainya pun dia, ya sudah balik, maka orang tua tak berkewajiban, kalau dia masih bisa mandiri, ataupun gak memiliki cacat. Tapi kalau seandainya, anak laki-lakinya cacat, ya tak bisa bekerja, atau memiliki kelainan, ya mental, dan semisalnya, tetap orang tua berkewajiban, memberi nafkah kepada anak tersebut. Atau anaknya itu sehat, tapi anaknya fakir, miskin, tak bisa bekerja sama sekali, tak punya uang sama sekali. Maka orang tua pun, kata para ulama, masih berkewajiban, kalau dia memiliki kelebihan harta, keluas dan rezeki, memberi nafkah kepada anak tersebut, meskipun sudah, ya besar atau dewasa. Karena dalam kondisi si anak, tidak memiliki kemampuan, ya ataupun memiliki harta yang sangat sedikit, yang kurang bagi dia dan bagi keluarganya. Tapi sekali lagi, anak juga harus memiliki pengertian. Harus juga, ya sadar, bahwa dia harus mandiri, dan memiliki rasa malu, untuk meminta-minta kepada orang tuanya, karena apa? Sudah lama orang tuanya dari peti, memberi nafkah kepada dia. Kenapa ketika besar, ya dia tidak berusaha sendiri, dan tak mau lagi memubani orang tuanya. Wallahu ta'ala a'ala. Iya, syukur. Jazakullah khairan Ustaz Zulham, atas penjelasan dan jawabannya, Masya Allah. Nah teman-teman, yang harus kita garis bawahi adalah, bahwasannya nafkah. Nafkah ini itu wajib. Wajib diberikan oleh seorang ayah. Nafkah ini wajib. Nah jadi pertanyaan tadi adalah, sampai usia berapa ya? Nah kalau laki-laki, tadi disampaikan oleh Ustaz Zulham, kalau laki-laki, ini sampai dia mandiri. Sampai dia balir. Ya, diutamakan sampai dia balir. Dia sudah balik, dia diajarkan, atau kita sampaikan bahwasannya, dia harus mandiri seperti apa. Ya, seperti itu teman-teman. Sampai dia balik. Nah kalau perempuan, kalau perempuan sampai dia menikah. Ya, kalau dia perempuan, anaknya perempuan, itu sampai menikah, wajib untuk dilapkai. Nah catatan yang tadi sangat saya, ingat adalah, bahkan kalau seandainya anak perempuannya ini, bercerai atau berpisah dengan suaminya, maka seorang ayah, wajib untuk menafkainya kembali. Seperti itu teman-teman. Jadi seorang perempuan ini, yang namanya perempuan ini, memang wajib untuk dinafkai. Karena dia sudah berpisah dengan suaminya, atau dia mungkin ditinggal, wafat oleh suaminya, ketika dia sudah sendiri, atau tidak bersuami lagi, maka ini wajib, untuk dinafkai kembali oleh, ayahnya. Seperti itu teman-teman. Semoga tercerahkan, buat sebab yang bertanya, ini sepertinya agak luas, pembahasan terkait nafkah. Nah jadi teman-teman, saya ingat kembali, untuk apabila teman-teman, ada pertanyaan ya, silahkan nanti, kirimkan, pertanyaannya, ke nomor 0852-9667-1046, apabila antum semuanya, memiliki pertanyaan, dan memerlukan jawaban dari sudut panagama, silahkan tanyakan langsung. Ya akhirnya, saya Ruki Ardi, bersama seluruh kerabat kerja, yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf, apabila ada salah kata, kita akhirnya dengan doa, kafiratul majelis, manakallah, mahabibyamdika, insyaallah ilah ilah anta, astagfirullah wa atubu ilaih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, Terima kasih.